Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan tugas ini Kelompok saya terdiri atas saya sendiri Ramadzuzatu Habikah Ada teman saya Listia Saptian Amtiani Kemudian Feni Saptiana Buncari Dan Fahrazi Pranayuda Di sini kami akan membahas mengenai 4 hal Yaitu yang pertama, apa sih pengertian pendidikan profesi guru Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat dilaksanakannya pendidikan profesi guru Terus tiga, landasan apa sih yang digunakan dalam melaksanakan pendidikan profesi guru Dan yang keempat, mekanisme pelaksanaan pendidikan terhadap profesi guru Pengertian pendidikan profesi guru Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didi untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus Jadi, program pendidikan profesi guru sendiri Ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan urusan S1 kependidikan Dan S1 atau D1 kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru Agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan Sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidik anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Nah, hal ini itu sesuai sama undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Yang pasal 1 ayat 1 ya Kemudian, pendidikan profesi guru itu merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik Atau kualifikasi khususnya seorang guru melalui program pendidikan profesi guru Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid Dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah Guru itu bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran Menilai hasil pembelajaran Melakukan bimbingan dan pelatihan Terus melakukan penelitian dan pekajian Dan membuka komunikasi dengan masyarakat siswa Dan selain sebagainya Menggerakkan dan mendorong peserta didik Biar agar semangat dalam belajar Sehingga semangat belajar peserta didik benar-benar dapat menguasai bidang ilmu yang dipelajari Guru mata pelajaran itu juga harus membantu peserta didik Membantu peserta didik untuk dapat memperoleh kebinaan yang sesuai dengan pakat Minat dan kemampuan yang dimiliki Guru yang memenuhi standar adalah Guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan Dan memahami benar apa yang harus dilakukan Baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas Jadi program pendidikan profesi guru ini Nantinya guru-guru yang profesional dapat dibentuk agar dapat mengembang tugas dengan baik Tujuan dan manfaat dilaksanakannya pendidikan profesi guru Yang pertama adalah tujuan dilaksanakannya pendidikan profesi guru Tujuan ini ada dua Yang pertama tujuan secara umum dan tujuan secara khusus Kita akan membahas lebih dahulu mengenai tujuan secara umum Tujuan secara umum ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 Tentang pendidikan nasional Yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan Untuk menghasilkan atau mewujudkan pendidikan nasional Yaitu dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik Untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, dan mandiri Serta menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab Selanjutnya adalah tujuan secara khusus Tujuan ini tercantum dalam Permendik Nas Nomor 8 tahun 2009 pasal 2 Yaitu menghasilkan calon guru Yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai suatu pembelajaran Serta menindaklanjuti suatu penilaian tersebut Melakukan pemimpinan, pelatihan peserta didik, melakukan penelitian, serta mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan Menurut Yuzir Usman, profesionalisme seorang guru dapat dilihat dari beberapa hal berikut Yaitu yang pertama, menguasai landasan pendidikan Yang kedua, menguasai bahan pengajaran Yang ketiga, menyusun proses pengajaran Dan yang keempat, atau yang terakhir, adalah menilai hasil dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan Manfaat dilaksanakannya pendidikan profesi guru itu ada tiga Yang pertama, manfaat bagi guru sendiri Yang kedua, manfaat bagi sekolah Dan yang ketiga, adalah manfaat bagi masyarakat Yang pertama, adalah manfaat bagi guru itu sendiri Manfaat-manfaatnya, antara lain, dapat menambah pengalaman dan pengayatan guru tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah Yang kedua, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara disipliner Dan yang terakhir, adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menjadi motivator, dinamisator, dan membentuk suatu Dan yang terakhir, adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi seorang motivator, dinamisator, dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalam pendidikan Pendidikan atau pembelajaran Yang kedua, manfaat dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi sekolah Manfaat-manfaatnya, antara lain, menemukan penyegaran ide-ide baru dalam proses belajar-mengajar Baik sistem ke pengajarannya maupun tugas-tugas ke pendidikannya Selain itu, dengan adanya calon guru praktikan, dapat memberikan warna baru, walaupun dalam waktu yang sangat singkat Dan yang ketiga, adalah manfaat dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi masyarakat Manfaat-manfaat yang dapat dirasakan, antara lain Yang pertama, terciptanya atau tersedianya calon-calon pendidik atau guru yang memiliki kualitas yang baik Dan yang kedua, adalah menumbuhkan motivasi bagi masyarakat untuk semakin mantap dan yakin bahwa dunia pendidikan itu mampu memberikan pelayanan yang bagus Dan yang ketiga, adalah mendorong masyarakat untuk ikut serta atau ikut aktif dalam melaksanakan program pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah 1. Pancasila Pasar 2 Undang-Undang tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Rincian selanjutnya, hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang RI 02 tahun 1989 Yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila dan untuk itu pendidikan nasional Antara lain, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang berkualitas dan mampu mandiri Undang-Undang 1992.24 Sedangkan ketentapan MPR RI 02 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia Keperbedaan bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik Pasal 42.1, pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kemenangan mengajar sehat jasmani dan rohani Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Dua, pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan ujian dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi Tiga, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Dua, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Pasal 43 ayat 2, sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program penggadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi Pasal 44, satu, pemerintahan dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Dua, penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Tiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Tiga, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Peraturan pemerintah ini menekankan perlunya masyarakat pendidikan merujuk pada perangkat standar mutu sebagai acuan formal dan baku Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan selain itu dalam peraturan pemerintah juga ditentukan kriteria minima mengenai sistem pendidikan yang dapat memenuhi seluruh kriteria tersebut agar dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas Empat, peraturan pemerintah pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualitifikasi akademik dan kompetensi guru Dalam peraturan ini disebutkan beberapa standar kompetensi yang guru diharapkan dapat terintegrasi dalam kinerja guru Standar kompetensi guru terdiri atas empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan provinsi 5. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi sertifikasi pendidikan sehat jasmani dan rohani Setelah memiliki kemampuan untuk memujukkan tujuan pendidikan nasional Pasal 8 1. Sertifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan 2. Sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program penggadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah Pasal 11 Mekanisme pelaksanaan pendidikan terhadap profesi guru 1. Ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan PPG 2. Kualifikasi akademik calon peserta didip program PPG 3. Seleksi peserta PPG 4. Kota peserta PPG 5. Uji kompetensi Ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan PPG Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh menteri Penetapan LPTK sebagai penyelenggaraan program PPG didasari atas hasil evaluasi yang dilakukan secara objektif B. Kualifikasi akademik calon peserta didip program PPG sebagai berikut S1. Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempu S1. Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempu 3. S1 atau DIP non-kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempu C. Seleksi peserta PPG Seleksi menerima peserta didip program PPG dilakukan oleh LPTK penyelenggara Hasil seleksi sebagai dimaksud diatas dilaporkan oleh LPTK penyelenggara kepada Direktur Jenderal Kuota peserta PPG Kuota peserta dididik program PPG secara nasional ditetapkan menteri Dua menteri dapat menugaskan kepada Direktur Jenderal untuk atas nama menteri menetapkan kuota peserta didik Kesimpulan dari saya, pendidikan profesi guru sangat menentukan bagi guru, siswa, dan masyarakat Manfaatnya juga cukup banyak Maka profesi guru dapat memberikan warna baru atau pandangan baru untuk siswa dan masyarakat Sehingga memungkinkan siswa mendapatkan motivasi terutama berkaitan dengan pendidikan yang akan mereka tempuh atau jalani pada masa berikutnya Dengan begitu akan menunjukkan motivasi masyarakat untuk semakin mantap dan percaya bahwa pendidikan mampu memberikan wawasan yang banyak Pelayanan juga banyak hal tersebut bisa mendorong masyarakat untuk ikut serta lebih aktif menggalakkan program wajib belajar yang dianjurkan oleh pemerintah Demikian presentasi kelompok kami Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf Jilai Tafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!